Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi di channel Budi Idris. Di video kali ini, Budi mau memasak tumis sayur brokoli telur puyuh. Menu rumahan yang pastinya enak dan sangat bergisi. Mau tahu cara membuatnya? Yuk simak video Budi sampai selesai. Siapkan telur puyuh dan juga bakso. Bakso-nya diiris-iris tipis. Satu putir bakso menjadi empat bagian. Untuk sayurannya, Budi memakai wortel dan pastinya sayur brokoli. Kupas wortel dan diiris-iris tipis bisa menyerong ataupun bulat sesuai selera. Kemudian siangi brokoli. Batangnya jangan dibuang ya teman-teman. Ini dikupas dan buang bonggolnya yang paling tua. Kita gunakan batang yang masih agak muda. Setelah dikupas, kemudian diiris-iris tipis seperti wortel. Siapkan air dan beri garam. Kemudian larutkan. Masukkan sayur brokoli dan brokoli direndam ke dalam air garam. Pastikan semua sayuran terendam air garam. Ini bertujuan untuk meluarkan kotoran atau barangkali ada ulat yang nyelip di dalam sayuran brokoli. Rendam sekitar 15 menit. Ada pun bumbu-bumbunya ada satu siung bawang bombay yang dikupas, dibelah, dan diiris tipis. Kemudian cincang memakai pisau atau memakai chopper mini seperti ini. Empat siung bawang putih, cabai merah besar, dan juga cabai rawit merah tingkat kepedasan sesuai selera. Didihkan air dan tambahkan garam. Kemudian diaduk-aduk supaya larut. Kalau sudah mendidih, masukkan wortel. Tunggu sampai 2 menit. Setelah 2 menit, masukkan batang brokoli. 2 menit kemudian, baru masukkan sayuran brokolinya. Ini direbus sebentar saja sampai setengah matang. Tujuannya merebus pakai air garam supaya sayurannya masih tampak segar, masih tampak hijau fresh seperti ini. Kalau sudah setengah matang, angkat dan tiriskan. Lanjut, panaskan minyak goreng. Kemudian tumis bumbu yang sudah dicincang. Ditumis sampai harum, sampai layu. Ini sudah layu, masukkan irisan bawang bombaynya. Tumis kembali, digongsreng-gongsreng, sampai bawang bombaynya juga layu. Bumbu sudah harum, masukkan bakso dan juga telur puyuhnya. Tambahkan air secukupnya. Kemudian masukkan garam, kaldu bubuk dan juga lada bubuk, masing-masing setengah sendok teh. Tambahkan juga 2 sendok makan saus tiram. Diaduk-aduk supaya tercampur merata, sampai baksonya matang. Kalau baksonya sudah matang, masukkan sayuran brokoli serta wortelnya. Diaduk-aduk supaya tercampur merata dan bumbu meresap ke dalam sayuran. Karena ini sayurannya sudah setengah matang, dimasak sebentar saja ya teman-teman. Jangan lupa koreksi rasa, apa yang masih kurang bisa ditambah. Siap disajikan. Taraaa! Tumis sayur brokoli telur puyuh siap dinikmati. Cocok banget untuk lauk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel Bude, jangan lupa subscribe-nya. Serta tekan tombol loncengnya, supaya teman-teman mendapatkan notifikasi video terbaru dari Bude. Terima kasih teman-teman sudah menonton video Bude sampai selesai. Semoga resep ini bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua. Insya Allah jumpa lagi di resep Bude berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba! Terima kasih telah menonton!